Persiapan sebelum membuat konten Halo teman-teman semua Kali ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana persiapanku sebelum membuat konten miniatur sekaligus mengenalkan koleksi miniatur yang aku punya Yang pertama, aku memiliki beberapa miniatur tanaman hias Oh iya, ada beberapa miniatur tanaman yang aku buat sendiri yaitu dari tutup botol pasta gigi bekas yang ada di rumah Selanjutnya, aku memiliki beberapa miniatur snack dan juga minuman kotak seperti yang ada dalam video Meskipun kecil, tetapi semua barang-barang ini dibuat sama seperti aslinya Dari bentuknya, labelnya, bahkan nilai gizi yang ada dalam kemasannya Dan selanjutnya, aku memiliki berbagai macam miniatur makanan yang terbuat dari resin Ada juga beberapa miniatur peralatan makanan tapi sepertinya yang aku punya masih belum banyak ya Aku juga memiliki beberapa miniatur penunjang untuk membuat konten yang menarik seperti miniatur lukisan dan pajangan figura Oh iya, lagi-lagi ini aku membuat sendiri ya pajangan figuranya Ngomong-ngomong, aku juga punya miniatur snack dengan dua ukuran yang berbeda yang satu ukurannya lebih besar dan yang satu ukurannya lebih kecil Kalau menurut teman-teman, ukuran mana yang lebih menarik? Menjaga properti miniatur agar selalu terawat dengan baik sudah menjadi kewajiban untuk konten kreator miniatur Karena teledor sedikit, miniatur bisa jadi rusak, hilang, sobek, ataupun penyok Nah sekarang saatnya kita akan menata miniatur bersamaan dengan properti yang aku miliki Yang pertama, ada lemari penyimpanan yang bisa dibuka dan ditutup pintunya Kemarin sempat ada yang nanya ke aku Kak, miniatur mejanya terbuat dari apa? Spil bahan miniatur mejanya dong, Kak? Oke, oke, sabar. Aku akan jawab satu-satu ya Untuk membuat miniatur meja, lemari, dan kursi Aku menggunakan kayu balsa ukuran 1mm Dan juga PVC foam board ukuran 3mm Dan juga beberapa bahan lainnya Seperti stick es krim, tusukan sate, lem tembak, lem ge, dan lem-lem lainnya Tapi karena background pendidikanku juga bukan arsitek Mungkin beberapa miniatur yang kubuat tidak terlalu rapi Ataupun bagus seperti yang ada dalam toko Tapi setidaknya aku sudah berusaha untuk bisa menjadi kreatif Sehingga kemampuan kita bisa terus berkembang Baiklah, sekarang kita akan menata kursi, lemari, dan beberapa alat penyimpanan miniatur lainnya Duh, Kak, dari tadi kok isinya menata properti terus? Kapan menata miniaturnya? Hehehe, sabar ya Semoga kamu nggak bosen lihat aku menata properti terus Karena memang aslinya, sebelum membuat konten Aku selalu menata semua properti seperti ini Jadi, ketika kalian lihat di video terlihat rapi dan bagus Sesungguhnya dibalik itu semua ada perjuangan yang panjang dan melelahkan Jadi, tetap sabar ya kalian Nah, ini aku sudah mulai menata miniatur buah-buahan Dilanjutkan mengisi keranjang dengan miniatur sayur-sayuran Ayo, teman-teman pada suka makan sayur juga nggak? Aku harap teman-teman semua suka makan sayur Karena sayur baik lho buat kesehatan Selanjutnya, aku mau menata miniatur bakso dan mie ayam Aduh, jiwa jajanku auto muncul deh setelah melihat mereka Habisnya mereka mirip banget nggak sih kayak aslinya? Hehehe Oke, next aku mau lanjut pajang-pajang Agar dekorasinya terlihat lebih estetik Dan untuk lemari penyimpanan di samping kulkas Aku mau mengisi dengan berbagai macam minuman kotak Kukis dan juga tepung terigu Eh, aku juga mau menata figura di atas lemarinya Selanjutnya, aku juga mau menata berbagai macam miniatur snack Miniatur makanan seperti donat dan juga roti telur Dan ini dia hasil menata kita kali ini Terima kasih kepada teman-teman semua Yang sudah menemani aku pada kesempatan kali ini Jangan lupa untuk terus support channel ini Dan bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya